Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak dalam buku-buku sejarah yang ditulis oleh Orang-orang orientalis Bahkan oleh bangsa Indonesia sendiri Dikatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia Dibawa oleh pedagang-pedagang Parsi dan Gujarat Dan ini satu kekeliruan yang harus diperbaiki Penulisannya Karena Islam di Indonesia ini datang Sejak zaman sahabat Rasulullah SAW Di Barus Ditemukan banyak kuburan-kuburan kuno Dan diantaranya ada yang berbatu nisan Lima berbatu nisan dari ratusan mungkin sekitar 500 Kuburan-kuburan kuno Di Barus yang jelas kuburan-kuburan Islam Nah disitu ada lima yang bertulisan Dan satu sangat mengejutkan Karena disitu ditulis Namanya Syekh Rukunuddin Tiang agama yang sebenarnya nama beliau adalah Sayyidina Zubi Seorang sahabat Nabi Wafat pada tahun 48 Hijriah Berusia 102 tahun 2 bulan 20 hari Jadi kalau dihitung-hitung Beliau ini Umurnya setahun lebih tua dari baginda Rasulullah SAW Beliau lahir tahun 570 Masihi Sedangkan Rasulullah SAW lahir pada tahun 571 Masihi Jadi lebih tua Syekh Rukunuddin Setahun dari baginda Rasulullah SAW Dan di atas sebuah bukit 2000 meter sekitar kurang lebih di atas perukaan laut Ada satu kuburan kuno juga Namanya Syekh Mahmud Beliau itu justru dikatakan wafatnya pada tahun 44 Hijriah Yakni 3 tahun setelah Sayyidina Ali Raudulahu wafat Dan di zaman dinasti Islam Waktu itu kekuasaan Islam masih di tangan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sofian Raudulahu Artinya Kuburan beliau itu ada ketika zaman sahabat Dan ini sangat mengejutkan karena membantah tulisan-tulisan yang telah beredar selama ini Bahwa Islam masuk ke Indonesia itu di zaman perdagangan Islam Dibawa oleh orang-orang Parsi dan Gujarat abad ke-13 Ini sangat disayangkan Alhamdulillah negeri Barus ini sudah dikenal lama Karena Fir'aun pun dikatakan mengambil kapur Barus Minyak kapur Barus Kemenyan emas itu dari negeri Sumatera yang disebut Suarna Duwipa Jadi Sumatera ini disebut Flok Mas Suarna Duwipa Dan pelabuhannya itu Barus atau disebut Fansur Pelabuhan kuno yang sudah ribuan tahun dikenal oleh seluruh dunia Dari sinilah nanti ulama-ulama Nusantara berangkat ke Timur Tengah Untuk menimba ilmu Makanya salah satu ulama besar di Aceh yang terkenal menulis Quran dengan tangan beliau sendiri Yang disebut Sheikh Abdurra'uf itu digelar Sheikh Abdurra'uf Al-Fansuri Karena berangkat dari negeri ini lewat pelabuhan Fansur Walaupun beliau sebenarnya orang Singkil Yang kemudian berkubur di Kuala Sungai di Bandar Aceh dan disebut Sheikh Kuala Yang ketika tsunami kemarin tidak terjejas sama sekali tidak rusak Begitu tingginya air tiga kali pohon kelapa Kuburan beliau itu satu buah tiangnya pun tidak terkena air Ini airnya kayak seperti melompat gitu Bahkan ada kapal besar PLN yang besar sekali di tujuh kilometer di tengah laut itu berdiri begini Dibawa tsunami itu bukan berjalan begini berdiri begini Tapi pas kuburan beliau itu loncat gitu Dan ini menjadi bukti bahwa beliau ini seorang yang karomah Mengarang satu kitab tafsir berbahasa Melayu tulisan Arab Ya tulisan jawi dicetak di Mesir Judul tafsirnya itu Tafsir Baidawi Jadi tafsir Baidawi Melayu besar saya punya Udah sekitar 450 tahun Usia tafsir ini dan sampai sekarang masih relevan Dengan keilmuan yang ada di dalam negeri kita dibahas Di dalam tafsir itu juga dibahas tentang kiraat-kiraat cara membaca Misalnya Malik Yau Middin ada dua kiraat yang membacanya pendek Dan ada yang membacanya panjang Malik Yau Middin Nah ini ditulis oleh beliau dalam tafsir beliau sekitar 400 tahun lebih yang lalu Beliau digelari Sheikh Abdurra'uf Al-Fansuri karena keluar dari Pelabuhan Barus Fansur Nah disitulah ada ratusan kuburan dan lima bertulisan Ternyata sahabat Nabi sudah ada di Fansur Dan menggembirakan bahwa di depan laut Pansur itu Barus itu ada sekitar seribu meter ada sebuah pulau disebut Pulau Mursaha Saya pikir ini diambil dari Al-Quran Bismillahimajriha wa mursaha Dan disitulah menjadi markas dakwah Kaum muslimin zaman Rasulullah SAW itu zaman sahabat Dan dikabarkan dari situlah persinggahan sahabat dari Mekah Medina yang dikirim Kemudian singgah di Pulau Mursaha Dari situlah sahabat ada sekitar 60 orang dikirim ke Cina Di bawah pimpinan Saidina Sa'ad bin Abi Waqos Saidina Sa'ad bin Abi Waqos Radul Anhu itu tercatat datang ke Cina di zaman dinasti Tang Diutus di zaman Saidina Usman bin Affan Radul Anhu Beliau dengan 60 sahabatnya sampai di sana dan kemudian mendapat hadiah sebuah tanah di Cina Dan disebutlah tanah itu sebuah masjid dibangun namanya Masjid Sahabat Kubunan sahabat yang ada di Guangzhou Di belakang sebuah masjid Guangzhou itu ada lima sahabat Satu saya pikir bukan sahabat tapi tabiin yang di Batu Nisan disebut Ibnu Abi Waqos Artinya mungkin ini anak Saidina Sa'ad bin Abi Waqos yang menikah dengan gadis Cina Sehingga beliau bisa bahasa Arab bisa bahasa Cina Ibnu Abi Waqos Radul Anhu Ma Kemudian beliau dikuburkan di belakang masjid Guangzhou Dan ada lima sahabat lagi yang ada dikuburkan di Cina Jadi tidak mungkin ke Cina kalau tidak singgah ke Indonesia Kalau lewat jalan laut, jalur sutra Oleh karena itulah di negeri ini Di Pulau Mursaha itu dikabarkan sahabat-sahabat itu dikirim ke Cina Dari singgahan di Pulau Mursaha itu Beliau sempat singgah di Nias Para sahabat Nabi ini Mereka panggil orang-orang Nias Itu Ayyuhannas, Ayyuhannas Hulu la ilaha illallah tufrihud Ayyuhannas Wahai orang-orang sekalian Anas, Anas Kemudian orang tempatan disitu menyebutnya Nias, Nias Dan ketika saya dakwah kesana Masih muda sekali dengan anak-anak usu Dan anak-anak Universitas Islam Sumatera Utara Kami 40 hari berkeliling Nias itu Ternyata di pinggir-pinggir laut itu Nama desanya itu nama-nama surga Nama-nama surga Janata Janata itu artinya surga, janah Kemudian Firdaus, Darussalam, Ma'awel, Na'ib Itu nama desa-desa di Pulau Nias Yang mayoritas bukan orang Islam sekarang Tapi nama desa-desa di pinggir-pinggir laut itu Menunjukkan bahwa Islam pernah datang kesana Terima kasih telah menonton